Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Bandung gelar sosialisasi perizinan kepada pelaku usaha hotel dan restoran dilaksanakan di Hotel Albis Ciwidei Kabupaten Bandung dengan dihadiri Kabit PPI, Sekretaris PHRI, dan 35 owner atau pengelola hotel, restoran, dan para wisata wilayah Kecamatan Ranca Bali, Pasir Jambu, Ciwidei, Soreang, Pangalengan, dan Cimaung Nah, jadi ini sebagai support, bapak-bapak itu sebagai pengusaha jalan pantang menyerah, di sini ada PHRI, baiknya satu orang kerujukan dari PHRI untuk komunikasi masalah perizinan Sosialisasi ini bertujuan untuk menjadikan hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bandung lebih kondusif dan tertib Dalam kegiatan ini, para pelaku usaha perhotelan dan restoran diajak untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya Kepala Bidang Perizinan DPM PTSP Gugun Gumilar mengakui bahwa masih banyak pelaku usaha hotel dan restoran yang perizinannya belum lengkap Dan setelah adanya RTRW baru, pihaknya akan terus berupaya untuk menertibkan dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengurus perizinannya Salah satu anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Bandung mengatakan bahwa PHRI berusaha untuk membantu semua anggota yang tengah mengurus perizinan karena memang hampir 80% anggota PHRI belum mengantongi izin Dan menurut salah satu pelaku usaha atau owner restoran dan hajah Irma Komalasari mengatakan bahwa sebetulnya kalau persyaratan kumplit tidak akan jadi kendala dan berharap PHRI bisa menyelesaikan ini Kita tidak tahu secara detil berurutan-berurutan apa saja yang harus ditempu dalam perusahaan perizinan tersebut Dan yang perlu diantisipasi adalah adanya penawaran dari oknum-oknum yang di luar dan keperintasi atau keperintas sendiri itulah yang akhirnya menjadi sekejelasan dalam proses sosialisasi berizinan tersebut tahapan-tahapan apa saja sehingga kami, khususnya para anggota yang tidak tahu bisa membautah di proses sosialisasi Kan juga ya, meningkatkan perusahaan bagi para pengusaha untuk perhatikan ini di dunia. Karena memang banyak sekali dinit-dunit yang belum meres, hampir 80% para wisata yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, yang otak-otak yang belum meres. Ini kan ada beberapa dinas yang terkait, dari dinas LH dengan UPR, jadi ada beberapa teknis mungkin yang bikin bete kalau beresin perizinan. Dengan PHR ini, mudah-mudahan barusan saya kasih arahan, mudah-mudahan satu pintunya itu dibuktikan. Sebetulnya kalau persyaratan publik, nggak bakal jadi penginapah. Mudah-mudahan PHR ini bisa menyelesaikan konten dan restoran yang ada di wilayah Selatan. Ini katanya perforum yang dibatuh PHR yang pantau. Ramdan dan Suherlan Hadas TV mengabarkan.